Saya Danto Yong Hoi Kiong Saya memang lahir di sini, di rumah Yak Tana sini Umur saya sudah 68 tahun Jadi memang saya lahir di sini lah Tapi selamanya sudah 60 tahun lebih di kawasan Tana ini lah Jadi lepas itu saya pun keluar di Indonesia 10 tahun Indonesia Sepitang, Kisipai pun sudah 30 tahun lebih Selepas itu memang sering juga saya maling Bapak saya sudah doa di sini dulu Jadi saya mau kembali ke sini Saya bikin sesatu macam itu rumah keingatan Yang Bapak punya itu barang-barang yang bekas dia pakai Bapak saya memang sepakai kepente dari dulu Dia memang dari China lah yang waktu muda Jadi sampai sini memang dia selalu kalau bilang mau bikin rumah Atau apa-apa yang bagian yang buka Macam meja apa yang membantulah Itu perjumatnya yang dari dulu sampai dia tua Jadi satu hari Jadi satu hari Waktu saya balik ke sini Saya tengok ekonomi Tenam memang tidak berapa bagus Jadi saya pikir kalau saya bikin satu sesatu yang boleh bantu orang tenam Terima kasih maju ekonomi Jadi saya ambil keputusan Saya bikinlah satu macam ini Resource lah Pertama sekali memang banyak kawan-kawan saya Dan saya punya keluarga-keluarga Bapak dia datang sini Dia suggest Bolehkah kau bikin macam untuk pelancong Untuk orang boleh datang lihat, tengok Pasal musim itu memang itu rumah Papa dibawa memang sudah kosong Tak ada orang tinggal sudah Jadi saya tengok Papa punya barang-barang yang anti-anti itu Maksudnya juga Jadi saya bikin ramari Simpanlah barang-barang itu Waktu itu pun kita pikir untuk anak cucu Papa saya Boleh untuk sambung orang nenekmu yang punya barang-barang ini Jadi waktu itu kita Persatuan Hakkang Dia datang sini melawat Dia tengok barang-barang ini Eh banyak juga sini Jadi Dia orang suggest lagi Bahwa kau bikin itu homestay Tambah-tambahan lain sikit Jadi untuk pelancong dia datang sini Dia ada tinggal dan Dia boleh Tengok apa-apa saja Tapi waktu itu saya pun pikir juga Dua tiga kali Lepas itu Saya ambil keputusan Saya antar itu mesin Hitachi traktor datang sini Surung itu tapak-tapak Waktu itu kita pun pikir sudah lah Ekonomi kan Jadi kita Kasih Kasih itu Develop itu Doi masuk sini pun Lebih kurang Mau hampir dua juta sudah sampai ini hari Jadi lepas itu Kita pelan-pelan pun Tambah juga nanti Itu Barang-barang Kita mau pikir Orang tua datang sini Ada juga Dia boleh tengok Orang budak pun ada Orang budak pun ada Jadi semua Sekarang kamu nampak ini Ada juga background Ada juga Ada juga Ada juga Di Sampona Di mana Ada juga Tempat yang Kita sudah ada Lukis sini kan Sama itu Kaca Lepas itu Saya pun pikir Pasang pasang Kaca Pasang Pasang Cina banyak kan Mesin itu Saya dengar Sampai ini hari Saya belum pernah lagi pikir Tengok Cina punya Jambatan Kaca Jadi saya sudah bikin Saya punya Jadi saya pun Heran juga Tapi banyak orang juga Pelancong datang sini Dia pun tanya Kau Ikut yang Cina Kau sudah tengok Sanakah Walaukah buat ini Saya bilang Sebenarnya saya tidak Tengok Cuma saya Pikir saja Saya bikin lah Itu saja Lagipun ini semua Bikin bangunan semua ini Tidak ada desainer Semua saya sendiri Yang pikir Saya buat Pasang Bapak saya memang Saya pakai tukang Dari kecil Ada ajar saya Bagaimana buat Jadi saya dari Sama dia Ada belajar Belajar sedikit lah Jadi saya Pakai dia punya Caranya Tambah sendiri Punya cara Kita sudah Buat Jadi beginilah Sampai ini hari Sekarang Memang Bapak saya Meninggal di 2009 Bulan 4 Tanggal 29 Lepas itu Sebelum jadi Apa-apa ini Cuma itu Rumah peringatan saja yang ada Jadi itu Jembatan kan Kolam ke kolam Memang dia suka Pihara ikan Jadi saya Selalu pagi-pagi Memang dia kasih makan ikan Nah itu Jadi saya Untuk dia senang Bikin kasih makan ikan Jadi saya bikin Jembatan kantong Kolam ke kolam Nah itu 100 meter Panjang juga itu Jadi dia banyak Senang Banyak happy lah Kalau saya sudah buat Bikin itu Itu Akurium di bawah Itu Belakang Lalu buat itu Selepas dia meninggal Jadi Yang Selepas itu Itu Tangga Palangi itu Itu Lalu buat ada Satu tahun lebih Dua bangunan Satu bangunan Ada Lapan Birik Yang Di bawah itu Kira Bermain Standed Room lah Itu ada Block A Ada 6 Block B Pun ada 6 Sebenarnya itu Dua bangunan Semua sama Atas Ada VIP Room Di atas Ada Dua birik Satu Living Room Jadi Boleh muat Lapan orang Jadi Di bawah itu Standednya Birik itu Memang Satu birik Untuk Dua orang Semua ini Birik-birik ini Memang Saya guna itu Container Yang Lapan kaki Kali 20 Kaki punya Container Kita Buat begini Kita Buat macam Ada special Dari lain orang Tidak sama orang Pakai simen Atau pakai kayu Siapnya ini Semua pakai Container Pakai Besi Jadi Dalam birik itu Kita ada Pasang itu Siling Sama lantai Sama keliling itu Itu pun Solid Kayu Kita nampak Memang Cantik lah Kalau saya Tengok Bukan Jadi dalam Tiap-tiap satu birik Ada Ria punya Toilet Sama kamar mandi Semua ada Kalau kamu datang sini Kamu boleh Nampakkan Boleh Rasanya Saya pikir itu Bagus lah Kita Kira itu Memang Dalam homestay Kalau saya pikir Itu kira ada Stander sikit lah Kan Nah Mungkin satu masa Tidak lama lagi Kita akan Bikin itu Kantin Kasih dia Business Kasih jalan Kalau Yang pelancong Latang sini Ada Boleh dapat Makan Atau Apa-apa Di sini lah Jadi kita Buat masa ini Kita Kalau pelancong Dia Latang sini Kita boleh order Di luar Minyak Kan Makanan Mereka boleh hantar sini Tidak ada Apa-apa Kalau yang Untuk muslim Kita order Dari kedai muslim Boleh juga Hantar sampai sini Tengok Kamu yang Mau makan Apalah Kalau mau makan Order yang bagus Mereka boleh Supply juga Kan Kalau kamu mau Stander macam budgetnya Oke Ada juga semua Dari pelancong sendiri Kan Oke Ada satu Dapur Untuk pelancong Masak sendiri Tidak sedia Dia punya Dapur case Sama Icebox Sama Piring-piring Yang Alat-alat semua Semua pun ada Cuma pelancong Dia sendiri Boleh bawa sayur Daging Dan Sebagai Dia suka Ada Cas apa-apa Percuma Sejak kita sediakan Untuk pelancong Semua Yang Sebenarnya Kita Itu Buka Ini Yang Resmi Tangka 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 Bulan 8 Bulan 12 2018 Kita Mulai-mulai Buka Memang Lama Orang datang Mungkin masih Sebarulah Satu hari Kalau ada Saturday Hari Minggu Kita Lama juga Boleh sampai 200 Lebih 300 Orang Selama Tidak lama Buka Terus Covid Sampai Latang Sudah Buka Tutup Last Ini tahun 2021 Saya terus Tutuplah Kira tidak Buka Baru Ini 23 Bulan 10 Baru Kita Buka Baru Sekarang Ada Dua Minggu Lagi Kita Rasa Saya Buka Ini Sudah Dua Minggu Mulai-mulai Saya Buka Dua Minggu Lalu Memang Tempatan Sejak Keringau Denam Temunan Jadi Minggu ini Saya Tengok Ada yang Dari Tahau Dari Tengah 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 Mulai Sudah Dari Tengah Jadi Saya Harap Masa depan Memang Boleh Lampailah Halap Sekolah Cuti sekolah Cuti sekolah Lagi Sebenarnya 2019 Kita Ada Over Sekolah Cipu Sama Ibu Ibu Bapak Cipu Saya Offer Memang Untuk Budak Kumpulan Kita Offer 7 Ring. Setengah Budak Sekolah Jadi Asal Dia Melari Cipu Kita Boleh Dapat Saya Lasa Cipu Sudah Tahun Jadi tiap-tiap hari memang lamailah budak, karena yang dari keke dia mau 40 orang, budak sekolah, ciku yang kawal, ciku 4-5 orang. Insya Allah tertentukan juga, kalau 10 orang, pasti mau ada 1 ciku yang bawa, kalau 40 memang bawa kan 40, 4 ciku bawa dia orang. Saya takut ada apa-apa juga, kan? Sebelum itu dia akan apply, sekarang lulus, tangkap 8, 10-1 minggu ya, misli mau ada kasih tau lah. Baik, kita buka, memang kita sudah tentukan itu halaga, Rp28.000 untuk dewasa, untuk budak sekolah, di bawah 18 umur, itu Rp15.000. Terima kasih telah menonton!